Persela Lamongan mulai lebih bergeliat di bursa transfer pemain. Sejumlah muka baru dipastikan segera menghiasi tim Laskar Joko Tingkir, termasuk para pemain asing yang sudah ditunggu. Belakangan ini Persela sebenarnya sudah mulai merekrut pemain baru. Namun, para pemain ini berasal dari proses seleksi. Kini, manajemen Laskar Joko Tingkir julukan Persela bakal segera medaratkan pemain yang jadi bidikan. Saat ini, sudah ada empat pemain asing yang dalam proses negosiasi. Seluruhnya pemain debutan di kompetisi Indonesia. Nah, untuk kedatangan pemain asing, manajemen Persela menunggu keputusan dari tim pelatih. Setelah pulang dari kendala kami harus cepat melangkah untuk proses melengkapi kekurangan. Pemain, kata manajer Persela Yunan Ahmadi. Untuk pemain asing, komunikasi memang sudah intens. Yunan bahkan ingin proses negosiasi sudah tuntas sebelum si pemain datang. Jadi saya ingin pemain asing itu datang dalam status sudah deal dengan kami. Jangan datang. Kemudian baru negosiasi dan membutuhkan waktu lama. Kami enggak mau seperti itu. Tambahnya. Nah, dari empat pemain asing, posisinya adalah back, dua gelandang, dan satu striker. Dua di antaranya diyakini berasal dari Brazil. Kami sudah tahu harga pemain itu berapa. Tinggal bagaimana pelatih kalau nanti, pemain, sudah datang. Kalau pelatih cocok ya lanjut, tambah Yunan. Karena itu, keputusan final tetap ada di tangan Aji Santoso. Selain pemain asing, Persela juga tengah memburu pemain lokal. Yunan menjelaskan, timnya masih butuh tenaga minimal satu pemain di setiap posisi. Seperti keeper, back, gelandang, winger, dan striker. Minimal ada satu pemain baru di satu posisi itu, tegas Yunan. Sayangnya, belum ada nama-nama siapa pemain yang masuk dalam bidikan. Terkait itu, Yunan memang belum bisa membocorkan. Sebab kebutuhan tim, termasuk perekrutan pemain lokal, semua harus dari rekomendasi tim pelatih. Tapi, jika melihat komposisi musim lalu, posisi striker memang paling dibutuhkan. Itu setelah Dendy Sulistiawan dipastikan kembali berseragam Bayangkara FC. Padahal, dia mampu menjadi pelapis sepadan dari Loris Arnaud yang pindah ke PS Tira. Dari 16 penampilan bersama Persela, Dendy mampu mencetak 9 gol. Yang jelas, untuk pemain lokal, siapapun yang jadi rekomendasi pelatih itu yang akan kami tindak lanjuti, tegas Yunan.